Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dua saudara mencampakkan ibu tirinya yang lumpuh Saya membawa ibu tiri di hari pernikahan saya Kado darinya membuat tercenggang Kami tiga bersaudara Saya sendiri perempuan dan dua kakak laki-laki Ibu saya sudah meninggal ketika saya berumur lima tahun Kemudian ayah mencari Atau memperistri seorang ibu tiri untuk kami Ibu tiri kami orangnya baik Lembut dan ramah Perhatian Ia sendiri menderita kemandulan Jadi begitu dinikahi ayah Kami bertiga pun sangat disayanginya Seperti anak kandung sendiri Kesan saya yang paling dalam terhadapnya adalah Setiap bangun saat musim dingin Ia selalu tak lupa lebih dulu Menghangatkan pakaian saya Kemudian baru diberikan kepada saya Jadi Sejak kecil hingga dewasa Saya selalu menganggapnya Sebagai ibu kandung sendiri Dua saudaranya semula juga sangat hormat Pada ibu tirinya Tapi karena selalu dihasut oleh kakak iparnya Setelah menikah Hingga lambat laun Mereka pun menjauhi ibu tiri Dua tahun lalu Ibu tiri jatuh tergelincir Dari loteng Ketika menjaga anak-anak Di rumah kakak kedua Akibatnya Tulang belakangnya cedera Dan menjadi lumpuh Setelah ibu tiri lumpuh Kedua saudara saya saling mendorong Tidak peduli Dengan nasib ibu tiri Mereka bahkan memaksa ibu tiri Pindah dari rumah saya Dengan alasan itu adalah Rumah peninggalan ayah Jadi sewajarnya Dibagi dengan kedua saudaranya Selama waktu itu Ibu tiri menangis setiap hari Suatu hari ketika saya pulang kerja Saya mencium bau gas Dan saya terkejut Kemudian segera membuka pintu Dan saya pun terpaku seketika Melihat pemandangan di dapur Entah kenapa Dan bagaimana caranya ibu tiri Merayap ke dapur Lalu membuka katup gas Sementara dia sendiri Terbaring di atas lantai dapur Tak sadarkan diri Saya panik dan menangis Kemudian bergegas Menghubungi telepon darurat Setelah menyelamatkan ibu tiri Tak disangka kalimat pertamanya Fan-fan Mengapa kamu menyelamatkan saya? Saya tidak ingin menyusahkan kamu Saya langsung memeluknya Merasa pilu Wanita ini telah mempersembahkan Masa mudanya untuk keluarga ini Sekarang dia sudah tua Tapi dipaksa membentur tembok Tidak berdaya karena tekanan Hingga mengambil jalan pintas Dan saya merasa pilu Melihat kondisinya seperti ini Saya bilang Bu, mengapa ibu melakukan hal seperti itu? Bunuh diri Bukankah masih ada saya? Saya akan membawa ibu Di hari pernikahan saya Kalau daguho Calon suami saya Tidak setuju Saya tidak akan menikah denganmu Ibu tiri tersenyum Lalu menangis lagi Air matanya menetes jatuh di tangan saya Air mata yang terasa panas Mendidih bagi saya Daguho Calon suami saya adalah Sosok orang yang sederhana Setelah saya menceritakan Tentang keadaan ibu tiri Ia tanpa ragu sedikit pun Lalu mengiakan tanpa setuju Di hari pernikahan itu Saya mendandani ibu tiri Secantik mungkin Duduk di atas kursi roda Dan naik ke mobil pengantin Bersama saya Sebelum berangkat Ibu tiri bilang Mau membawa sesuatu Dia meminta saya menurunkan fotonya Bersama ayah yang tergantung Di atas tempat tidurnya Dan di belakang foto itu Saya lihat ada sebuah kotak mungil Ia menyuruh mengambil kotak mungil itu Tapi melarang saya melihat isinya Ia hanya mewanti-wanti saya Agar membawanya pada hari pernikahan Di hari pernikahan itu Tampak banyak kerabat Dan teman-teman yang datang Saat sesi menemui orang tua Dari kedua keluarga Ibu tiri mengambil kotak mungilnya Ibu tiri bilang itu adalah Kado darinya untuk saya Dan dia menyuruh saya membuka kotak itu Di hadapan para tamu undangan Saya pun membukanya Di dalamnya ada sebuah cincin zamrut Dan dua lembar surat wasiat Undangan Satu surat wasiat dari ayah Yang isinya menyerahkan semua harta Bendanya untuk ibu tiri Sementara surat wasiat satunya Dari ibu tiri sendiri Yang isinya mengalihkan semua hartanya Dari ayah untuk saya Saya tertekun Tidak seharusnya ibu tiri Memberikan hadiah yang mahal ini untuk saya Tapi ibu tiri mengatakan Cincin zamrut itu adalah Warisan dari leluhurnya Meminta saya harus menerimanya Dan dengan hikmat Mengatakan sebaik kata Kamu pantas menerima semua itu Sementara itu Dua saudara laki-laki Dan kakak ipar saya Seketika tercenggang di bawah podium Mungkin inilah yang dinamakan Berkah balasan baik Untuk anaknya Yang dengan tulus merawat ibu dirinya Yang lumpuh itu Meskipun si ibu bukan ibu kandung sekalipun Berkah balasan baik Tidak selalu berupa materi Bisa berupa berkah keselamatan Dari bencana Dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya